Ketika orang yang sombong melihat wajahnya yang kotor di depan cermin, percayalah dia akan berusaha keras membersihkan cerminnya, bukan wajahnya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan. Orang yang sombong bisa melihat selumbar di mata saudaranya, di mata pasangannya, di mata bosnya, di mata anaknya, tetapi balok di dalam matanya dia tidak dapat lihat. Keluarkan dulu balok dalam matamu, barulah aku bisa meluarkan selumbar di mata saudaramu, di mata pasanganmu, di mata anakmu atau pimpinanmu. Saudara, belajarlah untuk melihat bahwa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Akar masalahnya ada di saya, bukan di si A, di si B, atau di si C. Keluarkan dulu balok di matamu, rendahkan dirimu dulu, baru Tuhan bisa mengangkat dirimu. Pastikan ketika kita melihat wajah kita yang kotor di depan cermin, sadarlah, yang harus dibenahi pertama kali bukan orang lain, tetapi diri kita. Keluarkan dulu balok di mata kita, baru kita bisa mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Tuhan Yesus memberkati.